Pelati Timnas Indonesia U20, Sin Taeyong, secara terang-terangan menyebut timnya kurang siap melakoni Piala Asia U22-2023. Penilaian itu berdasarkan hasil dan pola permainan yang didapatkan Timnas Indonesia U20 di Turnamen Mini Internasional 2023. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U20 turun di Turnamen Mini Internasional 2023 yang diikuti tiga negara lain, yakni Fiji U20, Selandia Baru U20 dan Guatemala U20. Uji coba ini digelar PSSI sebagai persiapan Timnas Indonesia U20 sebelum turun di Piala Asia U22-2023 yang digelar di Uzbekistan pada 1-18 Maret tahun 2023. Di laga pertama, Timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Fiji. Berhubung menang telak, kelemahan skuad asuhan Sin Taeyong belum terlihat. Baru ketika dihadapkan dengan lawan yang lebih kuat seperti Selandia Baru dan Guatemala, kelemahan Timnas Indonesia U20 terlihat jelas. Terlihat para pemain Timnas Indonesia U20 kerap kalah ketika beradu badan. Selain itu, Arhan Fikri dan kawan-kawan juga kerap kebingungan ketika menguasai bola. Alhasil, Timnas Indonesia U20 tumbang 1-2 dari Selandia Baru dan kalah 0-1 dari Guatemala. Sejujurnya, fisik dan mental para pemain kami memang masih kurang, ya. Setelah dari Uzbekistan bisa menjadi lebih baik, kata Sin Taeyong dalam konferensi perspaskalaga Timnas Indonesia U20 vs Guatemala di Piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak dan Suriah. Selintas, lawan-lawan Timnas Indonesia U20 masuk kategori kelas kakap karena itu, Sin Taeyong bakal menjadikan Piala Asia U22 2023 sebagai batu loncatan sebelum tampil optimal di Piala Dunia U22 2023 yang dilangsungkan di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Kebetulan di Piala Dunia U22 2023, Sin Taeyong bisa memainkan para pemain terbaiknya seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struik dan Justin Hupner. Sebelum Piala Dunia dimulai saya akan memberikan latihan intensitas tinggi agar fisik dan mental pemain meningkat, tutup sin.